Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang, apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi, bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut, membuat Baginda Raja merasa terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun, lama-kelamaan, akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa, tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andekan ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengaksikan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya. Wahai menteriku, apakah mungkin seekor ikan bisa terbang? Tanya Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil paduka. Karena ikan tidak punya sayap seperti burung. Jawab menterinya. Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang? Tanya Baginda Raja kembali. Itu juga tidak mungkin, paduka. Karena habitat ikan adalah hidup di air. Jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa, segera berkata kepadanya. Paduka yang mulia, kita panggil saja, Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita seluuh saja dia untuk membuat ikan paduka bisa terbang. Usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disabut baik oleh Baginda Raja. Wah, benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun, paduka yang mulia. Ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini, Abu Nawas. Aku ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu seribu dinar, kata Baginda Raja. Sondak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak dari biasanya. Karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. Oke, siapa paduka yang mulia? Hamba akan melaksanakan tugas paduka. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Mari ikut dengan gue, Abu Nawas. Anjak Baginda Raja. Kemudian, Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. Kamu lihat ikan di dalam kolam itu? Aku ingin supaya ikan itu bisa terbang, kata Baginda Raja. Maksud paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang, tanya Abu Nawas keheranan. Benar, Abu Nawas. Itulah tugas yang harus kamu lakukan, timpal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kenapa kau diam saja, Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu sekarang. Kamu kan sudah menyatakan kesanggupanmu. Ingat, apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kamu akan dihukum. Tegas Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, berilah haba waktu seminggu paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya, dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa, dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang, yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Sudah paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam, di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh, mereka penasaran dengan yang akan Abu Nawas lakukan. Luar biasa Abu Nawas, pasti mempunyai ilmu sihir dia, seletuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. Hei Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja Heran. Ini paduka, ini adalah sayap ajaib paduka. Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini, pasti akan bisa terbang, ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir, bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut pun akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. Hei Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikanku, Hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. Tunggu dulu paduka, bukankah paduka tadi lihat sendiri, ikan itu sudah sempat terbang ke atas? Jawab Abu Nawas. Iya, tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Ya, itu bukan salah saya, paduka. Ingat apa yang paduka perintah kepada saya. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi paduka lupa, tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Ia kehilangan ikan kesayangannya dan ia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa seribu dinar. Dikisahkan, Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar seratus dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Ucap Abu Nawas. Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan. Pipinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. Tapi janji ya Abu Jahil, hanya sebulan. Kata Abu Nawas mewanti-wanti. Tenang Abu Nawas, aku janji. Bulan depan kebun aku panen. Pasti akan aku kembalikan. Balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu kebun milik Abu Jahil hasil panennya banyak dan melimpah. Wah, bahaya Abu Jahil. Dia tidak menepati janjinya. Batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil. Untung menanggih hutangnya. Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya. Ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Ia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir, Abu Nawas. Bulan depan pasti akan aku bayar. Ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurah hajar benar ini Abu Jahil. Katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta. Gerutu Abu Nawas. Untuk menanggihnya kembali, itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya. Dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberat. Ia pun mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Abu Nawas, kenapa kemari sekarang? Aku kan sudah bilang mengembalikan uangnya bulan depan saja, kata Abu Jahil. Oh Abu Jahil, kamu jangan salah paham dong. Aku kesini bukan mau menanggih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar, balas Abu Nawas. Menemui orang pintar? Memangnya untuk apa Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita menjadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Wah, benarkah Abu Nawas? Baiklah, aku ikut juga ya. Aku juga pengen kaya, sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilakan masuk, dukun tersebut bertanya. Wahai anakku, ada keperluan apa kalian kemari? Abu Nawas selalu mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. Oh, itu gampang sekali. Tapi ya, ada syaratnya. Ujar dukun tersebut. Memangnya apa syaratnya, Tuhan? Tanya Abu Nawas. Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi ya, orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu. Jawab sang dukun. Maksudnya, bagaimana, Tuhan? Aku belum paham. Tanya Abu Nawas kembali. Ya, misalnya, orang yang mau punya hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal. Meskipun dia bukan anggota keluarga mu. Jawab sang dukun. Tapi kalau orang yang tidak mau dijadikan tumbal, bagaimana, Tuhan? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti ia akan menjadi tumbal tanpa ia sadari. Dan ia akan mati mengenaskan. Kata sang dukun menjelaskan. Oh, begitu ya. Baiklah, Tuhan. Saya setuju. Balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa gelagat dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian, Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual. Saat tengah malam, sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata, Abu Jahil, hutangmu yang 100 dinar kemarin tidak usah dikembalikan. Saya sudah ikhlas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Waduh, jangan, Abu Nawas. Aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya. Sahut Abu Jahil ketakutan. Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis. Goda, Abu Nawas. Anu, Abu Nawas. Uangku masih banyak. Aku kemarin itu cuma bohong sama kamu. Ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga, Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam dari Abu Nawas. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangnya Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya itu sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia. Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu, engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun Arashid. Tetapi kami yakin, kali ini engkau pasti dihukum baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah SWT. Kata Abu Nawas menantang. Selama ini belum pernah ada seorangpun di negeri ini yang berani memantati belginda Raja Harun Arashid. Bukankah begitu, wahai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Oh, tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena itu adalah pelecehan yang amat besar. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung. Kata Abu Nawas memberitahu. Nah, itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. Seratus keping uang emas. Selain itu, baginda juga harus tertawa pada saat engkau patati tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda dan membuat baginda raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Ghujo pemenggal kepala. Minggu depannya, baginda raja Harun Arashid akan mengandakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Ghujo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya, hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli bidato. Kemudian, giliran Baginda Raja Harun Arasid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Sebenarnya, hamba sudah merasa bahagia duduk di sini, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Baginda Raja menyarankan. Ampun, tuanku yang mulia. Sebenarnya, hamba ini juga sudah duduk di atas karpet. Jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas, tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang, hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tapi, sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah, Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada padukai yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menungking menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpinggal-pinggal, diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang mengelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka pun harus rela melepas seratus keping uang emas untuk Abu Nawas. Terima kasih telah menonton! Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana, dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun, Baginda. Apa yang kiranya bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja lalu menjawab, Aku ingin agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama tiga hari untuk membawa angin kehadapanku, kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana bisa ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda. Tidak ada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil, karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat, meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah dua hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin, maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda. Tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira, segera lari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanaan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin? Sudah Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu, kata Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya kepada Abu Nawas. Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini. Kemudian berkatalah Abu Nawas. Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu. Dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa yang keluar dari sini? Dengan nada ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, Mohon ampun, Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba. Dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri, ya maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kedut oleh Abu Nawas karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Pada suatu pagi yang cerah Raja Harun Arashid dan para pengawalnya pergi untuk berburu. Namun belum lama mereka berjalan tiba-tiba salah satu pejabat kerajaan bernama Abu Jahil datang dengan terengah-engah di atas kudanya dan berkata Baginda Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu kata Abu Jahil sembari mendekati sang Raja. Apa yang anda kamu usulkan wahai Abu Jahil tanya Raja Harun. Ampun Baginda agar acara berburu ini menarik dan mendapat animum masyarakat saya mengusulkan bagaimana jika kita adakan sayembara saja ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Ternyata usul Abu Jahil itu diterima Baginda Raja sejenak terdiam dan kemudian mengangguk. Hitung-hitung sayembara ini akan memberikan hiburan kepadanya. Baginda yang mulia hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan sepulih uang emas sedangkan yang kalah akan mendapat hukuman yaitu memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan tutur Abu Jahil. Abu Nawas kemudian dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. setelah menghadap Abu Nawas segera diberi petunjuk sayembara itu. Dalam hati Abu Nawas sebenarnya menolak sayembara tersebut karena ia tahu ini semua adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Akan tetapi Baginda Raja Harun Arashid memaksanya dan Abu Nawas pun tidak bisa menolak. Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak. Ia mengetahui jika Abu Jahil telah diangkat menjadi pejabat istana. Abu Nawas berpikir bahwa Abu Jahil akan mengerahkan semua anak buahnya untuk memberi seekor binatang buruan di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya Abu Nawas malah tersenyum rial. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran. Dalam hatinya berkata tidak mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Tak berselang lama Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu ini. Perlombaan pun dimulai dengan dipunyikan trompet kerajaan. Tak mau menyianyiakan waktu Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun sebaliknya Abu Nawas menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak kepada Abu Nawas. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Ini artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Kemudian tak lama Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Di sebelah kanan dan kiri kuda Abu Jahil terlihat peluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah gemuruh antusias penonton. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah binatang buruanku sangat banyak. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin menggelegar. Tidak berselang lama terdengar suara kaki guru Abu Nawas. Semua penonton menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambekan tangan kepada penonton. Kemudian baginda raja memerintahkan kepada dua orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta itu. Pada kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapat 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tunggu dulu, tenang-tenang, aku membawa ribuan binatang, jelaslah aku pemenangnya, dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan. Ingat, di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. jumlahnya sangat banyak baginda, sepertinya mencapai ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu membuat Abu Jahil tertunduk lemas, dan tiba-tiba saja ia jatuh pingsan. Baginda raja yang melihatnya tertawa terpinggal-pinggal, dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan gelicikan. selamat menikmati. sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berkunjung ke tempat baginda raja Harun al-Rashid. Kangen sih? Tidak. Persoalannya pundi-pundi emas Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari baginda raja pun tak pernah lagi ia terima. kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus aku lakukan supaya baginda raja memanggilku? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyuk, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat Allah? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul idut cemerlang supaya dirinya dipanggil baginda raja. Keesokan paginya Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat. Wahai umat manusia teriak Abu Nawas Tertahuilah aku Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah dan aku adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah ujarnya berkali-kali padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Ia memang gemar bersikap jenaka hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang ini. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja Harun Ad Rashid. Mendengar pengaduan warganya, Baginda Raja menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. Kamu murtad ya Abu Nawas, perkataanmu bukan lagi lelucon. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara sekarang juga. Memangnya salah hamba apa padukai yang mulia? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Bukankah ia tadi mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Kamu bilang begitu kan? Hardik Sang Raja. Benar padukai yang mulia. Jawab Abu Nawas kalem. Lantas mengapa kamu berkata begitu? Sudah kafirkah engkau wahai Abu Nawas? Tanya baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab. Ah saya kira baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Bentak baginda Raja makin emosi. Tahan dulu baginda jangan marah dulu. Dengarkan dulu keterangan saya. Kata Abu Nawas mencoba menenangkan baginda Raja. Keterangan apalagi yang ingin kau jelaskan wahai Abu Nawas. Sebagai seorang muslim aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu. Ujar baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata. Begini padukai mulia. setiap ada orang yang membacakan Talkin saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah baginda juga membencinya seperti aku? Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. Ya tentu saja kematian dan neraka adalah hak. Hujar baginda Raja mengangguk-ngangguk. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya baginda Raja ingin tahu. Bukan hanya saya baginda tapi baginda pasti juga menyukai fitnah jawab Abu Nawas. Baginda berangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya begitu baginda yang mulia? Lanjut Abu Nawas. Sekali lagi baginda Raja hanya bisa mengangguk-ngangguk. Ya memang begitu hujar baginda Raja membenarkan. Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya? Abu Nawas kembali menjelaskan baginda anak adalah kekayaan. baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya punya anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baginda Raja lagi-lagi hanya terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Ujar baginda Raja dalam hati. Ya kamu memang benar Abu Nawas. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran tanya baginda Raja. Tujuan saya sih cuman biar ditangkap dan dihadapkan kepada baginda yang mulia karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan baginda ujar Abu Nawas. Lalu apa perlunya kau menghadapku tanya baginda Raja bingung. Agar bisa mendapat hadiah baginda jawab Abu Nawas cengengesal. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelap tawa. Abu Nawas ada-ada saja kamu celetuk baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa kebing emas baginda Raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas kalau kamu butuh apa-apa langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlulah kamu pakai cara-cara seperti ini lagi. Baik baginda yang mulia saya mohon maaf ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mohon pamit diri pulang dengan membawa hadiah dari baginda Raja. yang berkata Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali di jebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos yang justru membuat memalu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, Eh Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa? Abu Nawas menjawab, Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Ya tentu saja puasanya batal lah. Oh begitu ya? Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa? Tanya kawan lainnya. Ada, yaitu makanan asli langsung dari syurga. Kalian bebas memakannya sampai kenyal, jawab Abu Nawas. Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan yang di dunia ini, timbal kawannya. Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi, balas Abu Nawas. Seketika itu mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada bagina raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwah yang melanggar syariat islam. Kata sang menteri memberitahu. Memangnya apa yang dia katakan? Tanya bagina raja. Dia bilang kalau makan saat siang hari di bulan puasa, tidak membatalkan puasa paduka. Lapor sang menteri. Kurang ajar, Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama. Geram bagina raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, paduka bisa langsung menghukumnya. Kata sang menteri. Oh ya? Apa rencanamu? Tanya bagina raja. Jadi, saya akan berpura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk soal jenazah. Biasanya, orang yang beraliran sesat, solatnya pasti beda dengan ajaran islam. Ujar sang menteri. Baik, saya setuju dengan rencanamu. Sahud bagina raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matal. Lalu dipangilah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana. Kata salah satu pengawal. Memangnya ada kepentingan apa ya? Tanya Abu Nawas. Tuan menteri meninggal Tuan Abu. Dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat. Jawab si pengawal. Meninggal. Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku. Jadi, aku tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu. Ujar Abu Nawas. Benar Tuan Abu. Saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat, dia melaporkan Tuan Abu ke pengginda raja. Karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu, dia ternyata meninggal. Rimbal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas. Tuan menteri bilang, kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa. Kata si pengawal memberitahu. Oh, ya sudah lah. Orangnya juga sudah mati toh. Ayo kita ke istana sekarang. Ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian baginda raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari, paduka, kita sholat bersama-sama saja. Ajak Abu Nawas. Kamu saja Abu Nawas. Ad sudah mensolatinya. Tolak baginda raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, baginda raja pasti sholat jenazah bersamaku. Kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, baginda raja pun kemudian berkata, Hei Abu Nawas, kenapa kau menambah ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya, Abu Nawas pun membalas, Saya tahu paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba paduka raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat. Padahal dia tidak mendengarnya secara utuh. Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak, bentak Tuan Menteri. Lihatlah paduka, jenazahnya hidup kembali, teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara baginda raja, spontan tertawa terpinggal-pinggal dengan ulah Abu Nawas ini. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalannya seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton, sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah kehausan, Tuan Rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sendak meminum kopinya, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun, karena sudah terlanjur laru dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan. Dan diangkatnya lagi secangkir kopinya. Tapi lagi-lagi, pipi Abu Nawas ditampar oleh si Yahudi. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak, sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perang Yahudi itu. Main tampar saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Bagdad. Tapi apalah dayaku hendak melarangnya? Pikir Abu Nawas dalam hati. Hmm, aku ada hakal. Gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rashid di istana. Tuanku yang mulia, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh, lapor Abu Nawas. Memangnya di mana tempatnya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ampun, Paduka. Tempatnya di tepi hutan sana, Paduka. Kata Abu Nawas. Kalau begitu, mari kita lihat saja, Abu Nawas. Ajak Baginda. Boleh, Paduka. Tapi nanti malam saja ya. Kita pergi berdua saja. Dan Paduka memakai pakaian santri saja. Ucap Abu Nawas. Setelah solat isa, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda Raja pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda Raja menolak. Sehingga ia dibaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apadaya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda Raja sampai keringat membasai seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tahu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya. Dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tak kalah hendak mengangkat secangkir kopi ke mulutnya, Baginda Raja ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya, hingga Baginda belum pernah mencicipi barang sedikitpun kopi itu. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun al-Rashid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Kau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata Baginda Raja. Mohon ampun, wahai paduka yang mulia. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti paduka tidak percaya. Dari itulah, hamba membawa paduka ke sana agar mengetahui sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu. Jawab Abu Nawas membelah diri. Baginda Raja tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Hei Yahudi, apa sebabnya kau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda Raja dengan marah. Ampun, wahai tuanku. Sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu. Jawab si Yahudi membela diri. Apalah daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat. Dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang, terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Ampun, paduka ya mulia. Mohon ampuni hamba, kata si Yahudi. Segera saja, Baginda Raja memerintahkan para para jurid untuk memaksukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun Ar-Rasid amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Abu Nawas pun berkata, Menjadi pemimpin, itu jangan sampai hanya duduk di belakang meja. Ongkang-ongkang menerima laporan dari para wakilnya. Sekali-kali, turunlah ke lapangan agar mengetahui dengan kepala sendiri keadaan rakyatnya sendiri. Atau barangkali, sering-seringlah untuk turun ke lapangan. Suatu kali, ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Bagdad. Di sudut ruangan, tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Hadiah apa yang akan Tuhan berikan? Tanya kawan-kawan Abu Nawas. Aku akan memberikan seribu dinar bila bisa menjawab tebakanku, balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak, mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. Beritahu kami apa teka-tekinya, sahut kawan-kawan Abu Nawas. Apa yang lebih berat dari kunul, tapi bisa mengapul? Kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya. Oh, itu pasti jawabannya Awan. Jawab salah satu kawan Abu Nawas. Salah, bukan itu jawabannya. Balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. Bagaimana? Apakah kalian menyerah? Tanya saudagar kaya. Tunggu dulu, ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas. Ujar mereka. Baiklah, aku akan menunggunya. Timbal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. Wah, tumben kalian terlihat serius. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Kami ditantang menjawab teka-tekis saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah seribu dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu karena teka-tekinya sangat sulit ditebak. Tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, Apakah aku boleh ikut menebak? Tanya Abu Nawas. Silahkan, siapa saja boleh ikut. Balas saudagar kaya. Beritahu aku apa teka-tekinya, pinta Abu Nawas. Apa yang lebih berat dari kuno, tapi bisa mengapung? Tanya saudagar kaya. Jawabannya adalah masa lalu, balas Abu Nawas. Ya, kamu benar. Timbal saudagar kaya dan memberinya hadiah seribu dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. Hei Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu? Tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan. Sebab, masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman. Tetapi, ia senantiasa mengapung di pikiran kita. Kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ada-ada saja permintaan baginda raja. Tujuannya sih bagus. Ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi, kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah baginda raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. Ampun, paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini, Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. jawab baginda raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal ini sudah membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur baginda raja. lalu menurut paduka sendiri apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya punya ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu? Ujar baginda raja. Mendengar perintah baginda raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Oh tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas baginda raja. Abu Nawas hanya terdiam dalam hati ia berkata, tidak mungkin matahari bisa ditangkap. Itu pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan. Namun karena ini adalah titah baginda raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman dariku, titah baginda raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Akhirnya aku menemukan jalan keluar, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya. Jawab Abu Nawas. Memangnya apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya meminta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor. Pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Nah, sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap ke Baginda Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang Raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyanglat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku titah Baginda Raja. Abu Nawas selalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Barukah yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat ke luar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timbal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar, jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap kulita, lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjaiku, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti ia tidak akan menampak dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jadi peduka, matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau ia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya. Tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. dikisahkan, ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani menegurnya karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama ia mendatangi seorang rahib dan menguterakan keinginannya. Tuan, izinkan aku berbuat jinak, pinta si pemuda. Mendengar hal ini, seng rahib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, seng rahib menjawab, Dasar pemuda laknet, kalau kamu mau berzinak, itu urusanmu, jangan minta izin dariku. Si pemuda kembali berkata, tapi aku menginginkan izin darimu, anda mau mengizinkan apa tidak? Tanya si pemuda. Kamu sudah gila ya, tak mungkin aku mengizinkanmu, itu perbuatan laknet yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rahib. Tentu saja hal ini membuat sang rahib jatuh tersunggur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. Tuan Pendeta izinkan aku berbuat zina, pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rahib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah, sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, tutur sang pendeta menyarankan. Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apalagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah. Bagaimana tuan pendeta? Tuhan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak? Tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulinya. Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah kau tahu sisa api neraka itu sangat pedih. aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena keinginanmu itu, kata sang pendeta menaseh hati. Maksudmu apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Ini kamu mau mengizinkan aku atau tidak? tanya tanya si pemuda mulai emosi. Maafkan aku wahai anakku. Dengan berat hati, aku tak berani mengizinkan itu. Semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan. Balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungguh ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan tidak usahlah berbelit-belit seperti itu. Tugas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi, si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rahib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti, kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. Wah, benar juga ketemu. Baik, besok aku akan ke rumah Abu Nawas, ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. Tuan Abu, boleh saya masuk? Anda yang ingin saya tanyakan? Pinta si pemuda. Oh, silahkan, masuklah kemari, balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan? Tanya Abu Nawas. Begini, Tuan Abu, aku ingin berbuat sinar. Apakah anda akan mengizinkannya? Kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. Tenang, aku akan mengizinkanmu, tapi sebelumnya kamu harus menjawab tiga pertanyaanku. ujar Abu Nawas. Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku? Ucap si pemuda. Lalu dia sampai bertanya tentang siksan neraka, aku akan langsung memukul kepalanya. Pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, apakah kamu rela kalau ibumu distubi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar? Tanya Abu Nawas. Wah, tentu saja tidak rela dan aku akan menjegahnya dengan cara apapun. Jawab si pemuda. Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibumu mereka distubi oleh orang sepertimu, tutur Abu Nawas. Sekarang, pertanyaan yang kedua. Bila kelak, nanti kamu punya seorang putri. Apa kamu rela kalau anak putrimu distubi oleh seorang pemabuk dan membuat onar? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak terima Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu. Jawab si pemuda. Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya, tutur Abu Nawas. Sekarang, pertanyaan yang ketiga. Apa yang akan kamu lakukan bila kamu meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya. Tanya Abu Nawas. Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis. Jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali Gini ya tubuh kamu nyawa kamu sejatinya adalah milik Allah yang berharga yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu pastinya Allah juga akan murga seperti yang tadi kau katakan. Lalu suatu saat nanti bisa besok bisa juga nanti malam kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan telah kau rusak dan kau kotoi. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu? Tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan tiga pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasai kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesengguhkan si pemuda duduk bersimbuh di hadapan Abu Nawas. Tuhan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat? Tanya si pemuda. Wahai anakku, Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Siapapun yang mau bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kamu zalimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Bagdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari. Dimana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan dan ia pun memesan makan malam. Tuhan mau pesan apa? Tanya pemilik warung. Saya pesan satu ekor ayam panggang dan seperti telur. Jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya. Namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan khafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul khafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian, rombongan khafilah tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, Tuhan, setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu. Si pemilik warung bertanya, Memangnya apa yang Tuhan makan? Saya makan satu ekor ayam panggang dan sebut tidak telur, seperti yang aku makan sekarang, jawab orang India. kemudian si pemilik warung dengan berhati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. Semua jumlahnya seribu dinar, Tuhan, kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. Apa? Tidak mungkin. Mungkin kau salah menghitungnya, protesnya. Oh tidak, Tuhan, saya sudah menghitungnya dengan benar, ujar si pemilik warung. kau gila ya, hanya dua ekor ayam dan dua butir telur harganya sampai semahal itu, tanya orang India. Tenang Tuhan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya, tapi Tuhan malah menyebutku gila, timpal si pemilik warung. Baiklah, tapi tolong katakan padaku, apa alasannya, kenapa aku harus membayar semahal itu, pinta orang India. Coba Tuhan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagian itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuhan. Tuhan makan seekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut, nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ayam dan telur, Tuhan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut, Tuhan, kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian khafilah yang ada. Setiap menit mereka mencoba menyudahi projek cokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika Tuhan hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya, jadi kamu harus membayar seribu dinar, kata Tuhan hakim. Orang India yang saat maling itu sangat bingung dan cemas. dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah, ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, saya akan panggil kawanku, dia adalah seorang hakim kota, nanti apapun keputusannya harus diterima, kata orang itu. Mereka pun setuju, maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, satu jam lagi aku akan datang, tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah satu jam berlalu, Abu Nawas tak kuncung datang. Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah satu jam lebih, tapi dia belum datang juga, tanya mereka. Sabar, mungkin sebentar lagi, jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. Tuan-tuan maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasehat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu, kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. Sungguh aneh hakim ini pasti orang gila, pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah? Betul itu? Itu tidak mungkin dan sangat mustahil. timbal si pemilik warung. Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak. Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil? Tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas, sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatahpun. Tuhan Hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. Anda benar Tuhan Abu, ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak, ujar Tuhan Hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Bagdad mulai waspada. Di antaranya mengadakan ronda malam. Hingga pada suatu malam giliran Abu Nawas yang mendapat tugas ronda. Sialnya orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Ada yang beralasan sakit. Ada pula yang beralasan karena sedang keluar kota. Terpaksalah Abu Nawas hanya seorang diri menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. setelah waktu menunjukkan tengah malam Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi telentang dan tangan kanan menutup mata ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia terbangun ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya. Ini semua salah Abu Nawas dia harus bertanggung jawab. Teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menahu dengan yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran. Weh ada apa ini? Kenapa saya disalahkan? Tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian. Kamu dapat piket ronda tapi malah enak-enakan tidur. Mana tahu jawabmu? Tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan Abu Nawas akhirnya buka suara. Tunggu dulu siapa bilang aku ketiduran. Justru aku sudah mengejar pencurinya. Protes Abu Nawas. Mengejar pencuri dengan posisi telentang dan menutup mata dengan tanganmu kau pilih mengejar pencuri. mengejar bagaimana? Tanya mereka kesal. Kalian jangan salah paham. Posisi tanganku menutup mata justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlalu cepat supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku. Karena sekarang matahari sudah terbit ya akhirnya si pencuri sudah kabur dan aku tidak berhasil mengejarnya. Kata Abu Nawas beralasan. Kisah selanjutnya Abu Nawas menggali lubang di bawah tempat tidur. Cara Abu Nawas menyadarkan orang-orang dari perbuatan kelirunya memang sangat unik dan berbeda dengan ulama pada umumnya seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan masyarakat Baghdad sedang ramai-ramai mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal seperti menghuni di tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat untuk meminta petunjuk. Hal ini tentu membuat Abu Nawas geram. Ia pun berniat menyadarkan mereka tapi dengan cara yang unik. Abu Nawas kemudian membuat lubang besar tepat di bawah tempat tidurnya. Perilaku Abu Nawas ini sontak membuat para warga heran dan bertanya-tanya. Eh, Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? tanya mereka. Aku sedang mencari keberuntunganku, jawab Abu Nawas. Para warga seketika tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mencari keberuntungan, kenapa sampai menggali lubang di bawah tempat tidurmu? Tanya mereka dengan nada mengejek. Aku kan hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat yang tak masuk akal. Jadi, apa salahnya kalau mencari di tempat yang paling dekat denganku? Bukankah rezeki lebih dekat daripada nyawa? Kenapa harus jauh-jauh mencarinya? Ujar Abu Nawas. Abu Nawas, tapi caramu itu justru membahayakan dirimu. Coba bayangkan, saat kamu bangun dari tidurmu, kamu bisa saja terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri. Jelas mereka. Lalu, bagaimana dengan kalian? kalian mencari keberuntungan dan menghuni tempat angker sambil melakukan ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat. Kalau jatuhku ini sih masih mending, hanya terperosok ke dalam lubang tanah. Tapi kalian lebih berbahaya. Kalian akan jatuh ke dalam lubang kesyirikan yang akan membuat kalian kekal berada di dalam lubang api neraka. Tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, mereka pun menyadari akan kekeliruannya dan memutuskan untuk menghentikan perbuatannya. Entah kenapa, hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya apa paduka yang membuat paduka bosan? Tanya balik penasihat istana. Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenduh dengan semua keadaan ini. Jawab Baginda Raja. Oh jadi pada intinya paduka ingin mencari sesuatu yang baru. saya saya ada paduka yang mulia. Bagaimana kalau paduka berkemah? Ucap penasihat istana. Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik. Balas Baginda Raja. Begini paduka yang mulia. Supaya kegiatan berkemah paduka berkesan, paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini paduka ingin supaya Abu Nawas kalah? ucap penasehat istana. Ya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan? Tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana lomberi tahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Wah ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini pasti dia akan kalah. Baiklah sekarang juga panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju Mahabun Nawas. Singkat cerita datanglah Abun Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abun Nawas. Mari mendekatlah dan duduk bersamaku sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut bahagia paduka. Balas Abu Nawas. Oh tentu saja Abu Nawas. Karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang kamu akan saya kasih hadiah seribu dinar. Tapi kalau kamu kalah kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia? Tantal Baginda Raja. Kalau boleh tahu paduka apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya. Ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa. Dan aku pasti akan memenangkan permainan ini. Pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan paduka. balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbodong-bodong bertamu ke Kemah Baginda Raja. Sehingga di Kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin rame orang berdatangan. Sedangkan Kemah Abu Nawas yang tak jauh dari Kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di Kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di Kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktupun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu bertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup pencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di Kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di Kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk merolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tanuh kini menjadi kosong tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di Kemah Abu Nawas. Termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu orang-orang pun menjadi heran. begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran tapi kamu malah merasa senang. Ucap Baginda Raja. Oh tentu saja paduka yang mulia karena saya memenangkan permainan ini. Balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Coba lihatlah semua tamu paduka datang ke kemas saya. Jawab Abu Nawas. sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh tunggu dulu. Belum tentu Abu Nawas. Karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang juga tidak ada yang kalah. Bantah Baginda Raja. Waduh paduka salah menghitung. Bukankah paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang selisihnya cuma satu orang yaitu paduka sendiri ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahannya. Kamu memang cer di Kabinda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya. Hei Abu Nawas apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab Dengar ya kawan harga kemahku itu cuma 10 dinar sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu pun langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Menjelang Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan bagina Raja Harun al-Rashid. Ia berkurban ratusan unta dan kambing. lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang bagina Raja tidak kuat bila melihat darah keluar sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembeli. Ketika slot Id selesai dilaksanakan orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelahan hewan kurban. Sementara bagina Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu Abu Nawas pun segera menghampirinya. Paduka yang mulia kenapa paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan hewan kurbannya akan segera disembeli ajak Abu Nawas. Aku takut melihat darah Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja. Sahut bagina Raja. Oh jadi itu alasannya Gumam Abu Nawas. lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai bagina Raja. Kalau tahu begini harusnya aku yang menjadi tukang jagalnya supaya paduka bisa ikut menyaksikan. Ujar Abu Nawas. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya bagina Raja bingung. Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah paduka. jelas Abu Nawas. Tidak mungkin itu hal yang mustahil timbal bagina Raja. Tentu saja bisa paduka saya akan membuktikannya kata Abu Nawas. Baiklah kalau kau memang bisa aku akan memberimu hadiah satu ekor unta. Tapi kalau kamu gagal kamu akan mendapat hukuman. Bagaimana? Tantang bagina Raja. Oh siap paduka yang mulia sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju keterlah lapangan. Sesampainya di sana kemudian Abu Nawas mulai menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. Coba sebutkan hewan apa ini? Tanya Abu Nawas. Itu seekor kambing jantan jawab bagina Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tetapi setelah itu ia menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. Lihatlah paduka sekarang kambingnya telah agup potong tanpa mengeluarkan darah sedikitpun ucap Abu Nawas. Melihat hal itu bagina Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan. Tapi bukan karena kecetikannya melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat bagina Raja tertawa. Cerita berikutnya Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika Abu Nawas yang jumblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik pintar serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis salehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah subhanahu begini doanya Ya Allah jika memang gadis itu baik untuk saya dekatkan lah kepadaku tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku tolong ya Allah sekali lagi tolong ya Allah pertimbangkan lah lagi ya Allah begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa krendak Allah Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai shorat lima waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya berjalan lebih tiga bulan Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah lalu Abu Nawas pun mulai intropeksi diri mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi tapi kali ini ganti strategi doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya ia lalu berdoa ya Allah berikanlah istri yang terbaik untukku berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri lama-lama ia mulai khawatir juga akhirnya ia memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul Abu Nawas memang manusia cerdas ia tak habisan akal ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah ia pun mengubah doanya Ya Allah kini aku tidak minta lagi untuk diriku aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah sekali lagi ya Allah bukan untukku maka berikanlah ibuku menantu begitulah doa Abu Nawas dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya padahal Allah mahat tahu tidak perlu diakali tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut Allah pun menjawab doanya akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas sekian dulu kisahnya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suatu hari suatu hari Abu Nawas pergi ke kota Basroh karena ia tak punya kenalan di tempat itu maka ia menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari ternyata penginapan yang ia tempati kondisinya sudah sangat tua dan rusak Abu Nawas kemudian menemui pemilik penginapan tersebut Tuhan penginapan yang Tuhan sewakan kepadaku sangat berbahaya langit-langit dan temboknya sering berdenyit meskipun hanya terkena hembusan angin kecil kata Abu Nawas tenang Tuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena penginapanku ini menyesuaikan usia bumi balas si pemilik maksud Tuhan bagaimana tanya Abu Nawas tidak mengerti jadi begini Tuhan usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat terabuh tapi meski demikian bumi ini masih terlihat kokoh dan kuat tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat ujar ujar si pemilik beralasan ya kalau Tuhan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuhan saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang karena kebur kiamat duluan timbal Abu Nawas Abu Nawas pun pergi berlalu dan mencari penginapan yang lebih layak cerita berikutnya dikisahkan ada sahabat Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan sehari kadang makan sehari kadang puasa itu dikarenakan di rumahnya tidak ada persediaan makanan meskipun demikian ia tak mengharap belas kasihan orang lain ia tak ingin orang tahu tentang keadaannya suatu hari ia merasakan lapar tapi di rumah tidak ada makanan sama sekali untunglah ternyata masih ada sepotong roti dan keju ia pun langsung memakannya saat ia makan sepihan keju kecil menempel di janggutnya tanpa ia sadari setelah menyantap habis roti dan keju tersebut ia masih merasakan lapar karena potongan roti yang ia makan ukurannya lumayan kecil tidak berapa lama tiba-tiba datang Abu Nawas ke rumahnya ia pun membukakan pintu untuk mempersilahkan Abu Nawas masuk hei kawan ayo kita makan ajak Abu Nawas terima kasih Abu Nawas Alhamdulillah barusan aku sudah makan balasnya apa yang kamu makan tanya Abu Nawas hari ini aku makan daging burung darah Abu Nawas jawabnya berpura-pura Abu Nawas tahu kalau kawannya itu berkata bohong untuk menutupi keadaan dirinya sekilas Abu Nawas melihat sisa keju kecil yang menempel di janggut kawannya sebenarnya sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu barusan saja makan daging burung darah hujar Abu Nawas bagaimana kau bisa tahu Abu Nawas taknya kawannya penasaran ya karena aku melihat kotoran burung darah di janggutmu seletuk Abu Nawas mendengar hal itu kawan Abu Nawas segera memegang janggutnya ia pun menemukan potongan keju kecil yang menempel di janggutnya menyandari dirinya ketahuan berbohong keduanya pun tertawa terpinggal tinggal kemudian Abu Nawas memberikan uang kepada kawannya itu Abu Nawas uang yang kau berikan terlalu banyak janganlah berlebihan seperti ini aku tidak mau menerimanya tolak kawannya terimalah ini hanya separuh dari hadiah yang aku dapatkan dari baginda raja desak Abu Nawas kawannya pun mengucapkan syukur kepada Allah dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas cerita berikutnya dikisahkan baginda raja sedang menyelenggarakan pesta syukuran di istananya acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bagi dan pada acara kali ini baginda raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas menurutnya apabila Abu Nawas diundang justru akan membuat suasana menjadi berantakan tapi namanya juga Abu Nawas meskipun tidak diundang ia tetap saja nekat datang ke acara tersebut setibanya di istana Abu Nawas langsung membaur bersama para tamu undangan tidak lama berselang baginda raja memulai pidatonya para para hadirin para hadirin sekalian hari ini adalah kebahagiaan bagi kita semua karena di tengah-tengah kita ada bayi yang baru lahir dan bayi ini akan saya namai Jablut tamu-tamu yang hadir langsung riuh bertepuk tangan menyambut nama baru bayi tersebut namun tiba-tiba terdengar teriakan protes dari salah satu tamu undangan jangan paduka jangan namai bayi itu dengan nama Jablut sontak baginda raja kaget mendengarnya dan ternyata orang yang berteriak tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas baginda raja pun menjadi heran bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari tapi ya sudahlah dengan nada sedikit emosi baginda raja bertanya kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan dengan entengnya Abu Nawas menjawab begini paduka karena orang yang bernama Jablut biasanya tolol dan bodoh lebih baik diganti nama yang lain saja paduka ujar Abu Nawas ucapan Abu Nawas ini sangat membuat malu baginda raja di depan para tamu undangan sebab menurut baginda raja nama yang diberikan sudah cukup bagus dan baik tapi oleh Abu Nawas nama tersebut disematkan kepada orang yang bodoh dan tolol mana buktinya kalau orang yang bernama Jablut adalah orang yang bodoh dan tolol tanya baginda raja emosi kalau kamu tidak bisa membuktikannya kamu akan saya hukum campuk ancam baginda raja tentu saja saya bisa paduka paduka kan punya hakim yang bernama Jablut bukankah dia itu hakim yang bodoh dan tolol hujar abunawas kamu jangan kurang ajar ya abunawas dia itu hakim yang cerdas bentak baginda raja saya bisa membuktikannya kalau dia itu bodoh dan tolol tapi saya butuh 30 keping emas untuk membuktikan ucapan saya paduka balas abunawas mendapat tantangan dari abunawas baginda raja pun sejenak terdiam ini kesempatan yang bagus aku bisa menghukum abunawas hakim Jablut itu kan orang yang cerdas mana mungkin bisa dikelabui abunawas pikir baginda raja baiklah saya turuti permintaanmu tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya kamu akan saya hukum cambuk balas baginda raja maka baginda raja pun memberikan abunawas 30 keping emas esok harinya dengan membawa 10 keping emas abunawas mendatangi sebuah rumah milik hakim Jablut sesamanya di sana ternyata hakim Jablut sedang khusuk berzikir abunawas lantas mengucapkan salam dan duduk di sampingnya assalamualaikum ucap abunawas walaikum salam abunawas sahut hakim Jablut ia pun kembali melanjutkan zikirnya karena saking khusuknya berzikir sesekali hakim Jablut memejamkan matanya melihat hal itu timbul ide konyol pada diri abunawas saat hakim Jablut sedang memejamkan mata abunawas dengan sangat hati-hati menyelipkan 10 keping emas di bawah sajadah yang diduduki hakim Jablut sementara hakim Jablut tak menyadari dengan perbuatan abunawas ini setelah selesai berzikir hakim Jablut lalu menyapa abunawas bagaimana kabarmu abunawas apa yang membuatmu datang kemari tanya hakim Jablut alhamdulillah saya sehat tuan kedatangan saya kemari karena saya kangen dengan tuan sudah lama rasanya kita tidak mengobrol seperti ini jawab abunawas rupanya sekarang tuan suka memelihara burung ya tanya abunawas iya abunawas ya sekedar untuk menghilangkan kejenuhan balas hakim Jablut keduanya pun lalu mengobrol panjang lebar saat tengah asik mengobrol tiba-tiba tanpa sebab abunawas berpura-pura tertawa terbahak-bahak tentu saja tingkah abunawas ini membuat heran hakim Jablut abunawas kenapa kamu tertawa tanya hakim Jablut sedikit tersinggung maaf tuan saya sama sekali tidak menertawakan tuan jawab abunawas sambil terus tertawa lalu apa yang membuatmu tertawa tanya hakim Jablut penasaran saya tertawa karena mendengar ocehan burung tuan balas abunawas sambil menunjuk burung hakim Jablut yang berada di dalam salta memang kamu bisa mengerti yang diucapkan burung itu apa yang diucapkannya tanya hakim Jablut burung itu mengatakan katanya di bawah sejadar tuan ada uang 10 keping emas ini kan terdengar lucu dan konyol jawab abunawas antara percaya dan tidak percaya hakim Jablut kemudian kembali berkata masa iya sih kamu bisa mengerti bahasa burung saya tidak yakin kamu bisa abunawas ujar hakim Jablut entahlah tuan saya sendiri juga heran beberapa hari ini tiba-tiba saja saya bisa mengerti bahasa binatang terutama bahasa burung tutur abunawas dengan ekspresi pura-pura serius untuk membuktikan ucapan abunawas hakim Jablut lalu membuka saja dahnya tiba-tiba nampaklah 10 keping uang emas bukan main senangnya hati hakim Jablut ia pun merasa kakum dengan kehebatan abunawas saat abunawas akan permisi pulau hakim Jablut berkata seringlah main kesini abunawas bila perlu setiap hari pinta hakim Jablut insyaallah tuan kalau aku tidak ada kesibukan pasti aku akan main kemari timbal abunawas pada keesokan harinya abunawas kembali mendatangi rumah hakim Jablut ia sengaja datang ketika tuan hakim sedang sibuk abunawas hakim Jablut segera menghentikan zikirnya kuna menyambut abunawas maaf tuan sepertinya aku telah mengganggu waktu zikir tuan lebih baik aku pula saja ya kata abunawas berpura-pura jangan abunawas jangan duduklah disini cegah tuan hakim baiklah tapi aku minta supaya tuan lanjutkan zikirnya supaya aku tidak merasa bersalah jangan khawatir tuan saya akan setia menunggu di samping tuan hingga zikirnya selesai balas abunawas hakim Jablut pun kembali meneruskan zikirnya sesekali ia memejamkan mata untuk menambah kesusuan seperti biasa abunawas kembali menyelipkan uang sepenuh dinar di bawah sajadahnya ia lakukan saat hakim Jablut memejamkan mata setelah selesai dengan zikirnya hakim Jablut sabar mendengar kabar baik yang akan disampaikan abunawas bagaimana abunawas burung saya berkata apa tanya hakim Jablut mendengar pertanyaan dari hakim Jablut tiba-tiba abunawas kembali tertawa begini tuan katanya tuan adalah orang yang baik dan rajin ibadah terutama berzikir meskipun tuan kedatangan tamu tuan tetap meneruskan zikirnya oleh sebab itulah tuan memperoleh 10 kebing emas di bawah sajadah tuan kata abunawas menjelaskan mendengar itu sang hakim pun segera membuka sajadahnya untuk kedua kalinya hakim Jablut mendapati 10 kebing emas di bawah sajadahnya kamu benar-benar hebat abunawas aku tidak menyangka kamu bisa mengerti apa yang diucapkan oleh burung huji hakim Jablut begitu juga dengan hari yang ketiga abunawas melakukan hal yang serupa hingga habislah 30 kebing emas dari pemberian bagina raja atas perbuatannya ini akhirnya abunawas berhasil meyakinkan hakim Jablut dan membuat hakim Jablut percaya dengan kehebatan abunawas yang bisa mengerti bahasa burung dan pada hari yang keempat abunawas kembali mendatangi hakim Jablut tanpa membawa kebingan emas seperti biasa sebelum memulai aksinya abunawas mengajak hakim Jablut ngobrol sebentar tapi kali ini abunawas yang biasanya tertawa tiba-tiba menangis sesenggukan melihat sikap abunawas yang tidak seperti biasanya membuat hakim Jablut merasa cemas kenapa menangis abunawas apa yang dikatakan burung itu kepadamu tanya hakim Jablut saya tidak tega mengatakannya tuan kata burung tuan tuan akan meninggal hari ini jawab abunawas dengan ekspresi berpura-pura sedih mendengar hal itu hakim Jablut langsung kemetaran tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat seketika menurutmu apa yang harus aku lakukan abunawas apakah ada jalan keluarnya tanya hakim Jablut gelisah hanya ada satu cara tuan supaya ucapan burung tuan tidak menjadi kenyataan yaitu tuan harus berpura-pura mati kata abunawas menyarankan karena sehkim percayanya dengan abunawas hakim Jablut langsung menuruti saran tersebut yang terbilang sangat konyol dan aneh maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar akan kematian hakim Jablut tentu saja berita tersebut membuat kaget para warga terutama bagina raja ketika para warga hendak memandikan jenazahnya hakim Jablut ternyata sudah berada di dalam keranda aku sudah memandikan dan mengkavaninya kita bawa saja langsung ke pemakaman anjak abunawas kepada para warga yang melayat saat dalam perjalanan menuju pemakaman abunawas dan rombongan pelayat berpapasan dengan bagina raja dan pasukannya he abunawas siapa jenazah yang digotong itu tanya bagina raja ini jenazah hakim Jablut paduka yang mulia jawab abunawas padahal aku hendak melayat ke rumahnya tapi ternyata sudah akan dimakan kan ya sesal bagina raja iya paduka yang mulia karena tidak baikkan mengulur waktu menguburkan jenazah ujar abunawas buka kerandanya sementara abunawas aku untuk yang terakhir kalinya pinta bagina raja abunawas dan para rombongan pelayat lalu membuka keranda mayat hakim Jablut dan memperzilakan bagina raja untuk mendekat wahai hakimku yang baik hati kenapa kau pergi begitu cepat semoga kau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah kata bagina raja mendoakan ketika bagina raja mengusap wajah hakim Jablut tampaklah wajah ia juga mengedipkan sebelah matanya kepada bagina raja dengan malu-malu melihat hal itu bagina raja pun kaget setelah mati lalu bagina raja berteriak kepada abunawas hei abunawas dia masih hidup kenapa kau bilang sudah mati dengan entenya abunawas menjawab saya hanya ingin menunjukkan kepada paduka bahwa orang yang bernama Jablut itu adalah bodoh dan tolol buktinya ia mau saja saya kerjain itulah kenapa tempoh hari saya melarang bagina menamai bayi dengan nama Jablut kata abunawas menjelaskan bagina raja pun spontan tertawa terpingkal-pingkal sedangkan para pelayat yang dibohongi abunawas merasa geram dengan ulahnya mereka pun langsung pergi meninggalkan keranda ada pula yang menendang keranda tersebut hingga membuat hakim Jablut terlempar keluar dari keranda melihat pemandangan tersebut tawa bagina pun semakin keras dibuatnya sampai disini dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati